Hai setelah sekian lama aku tidak mereview atau tidak membuat konten untuk review modifikasi Nah untuk episode kali ini bahkan ada video yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu Dikarenakan motor ini merupakan motor yang baru hits-hitsnya Yaitu untuk Aerox 155 tahun 2018 Ya setelah mengeluarkan andalan yaitu Destroy di awal tahun 2018 Lalu mengeluarkan Honda Vario 150 dan Yamaha Lexi Yang juga kini kembali hadir dengan modifikasi Aerox 155 yang memiliki perbedaan dari Destroy sebelumnya Nah perbedaan itu juga tidak terlalu signifikan yaitu terletak pada tampilannya yang lebih simple Namun memiliki kesan yang sporty dan elegan Untuk modifikasi yang dilakukan untuk motor ini perbedaan yang sangat menonjol dengan Destroy adalah pada bagian stangnya Kalau Destroy ya menggunakan stang X-Ride Jadi posisinya lebih rendah daripada motor ini Jadi motor ini masih menggunakan stang bawaan pabriknya Nah untuk part-part yang sudah diganti adalah pada bagian spion Di sini menggunakan spion model Tomok dengan merek LTC Motorsport Lalu untuk handgrip di sini menggunakan handgrip Rizoma berwarna emas dan hitam pada bagian pegangannya sini Dan untuk memaksimalkan pengreman motor ini juga menggunakan master rem punya RCB Tak lupa untuk selang remnya juga sudah diganti menggunakan selang rem Rite-E dan kaliper RCB dan juga disc brakenya Nah modifikasi dengan ciri khas dari Ian Juno ini adalah kaki-kaki yang diperbesar Untuk shock depan menggunakan shock upside down tabung merek LTC Dengan berwarna emas jadi tampilannya ini juga sesuai dengan warna bodinya juga Yang memiliki bodi yang dekalnya itu lebih simple ya daripada Destroy ya Kalau Destroy ya itu kan rame banget karena memang dikhususkan untuk kontes Jadi kalau ini karena dipakai untuk harian juga Jadi motor ini didesain lebih simple dari tampilannya juga Jadi untuk bagian bawah-bawah juga velgnya di sini menggunakan velg Axio depan belakang Yang depan ukuran 4 inch dan yang belakang ukuran 4,5 inch Dengan dibalut ban Pirelli Angel Scooter pada bagian depan ukuran 120x70 Dan yang belakang gunakan Pirelli Diablo Russo ukuran 150x70 Nah untuk modifikasi yang pada bagian depan juga menggunakan winglet Nah winglet ini tuh beda dengan winglet yang pada Aerox pada biasanya Jadi winglet ini tuh memang dibuat custom Dan di sini juga di dalam ini juga ada apa namanya teksturnya kayak jaring-jaring gitu Jadi lebih terkesan sportinya Nah untuk menambah kenamanan saat berkendara Jadi motor ini juga sudah dimodifikasi pada bagian coknya Menggunakan cok MBTEC Jadi di sini juga memiliki motif yang kesannya itu sportif banget ya Jadi ini naik gini Apasih aku juga nggak terlalu paham untuk model-model cok kayak gini Dan tentunya ini MBTEC ini juga diklaim nyaman banget buat motor yang dipakai Nah seperti yang bisa kalian lihat di motor ini Jadi untuk bodinya itu sudah di sticker ya Jadi basicnya itu adalah warna hitam doff Basic stickernya maksudku Jadi untuk sebelumnya motor ini tuh udah menggunakan decal dari Walkman Jadi sticker decal yang digunakan itu pakai motif yang Walkman Sony Ericsson ya kita tahu Dengan dominan warna, oran, dan hitam Nah untuk yang ini sudah diganti Jadi hanya dikasih beberapa strip-strip berwarna kuning agak kemasan gitu Jadi menyesuaikan dengan part-part modifikasi yang seperti hand grip, master rim, shock-shocknya itu juga berwarna emas Jadi matching itu loh antara part-part dengan warna body motornya Dengan concept yang lebih simple dari sebelumnya Pada bagian headlamp motor ini masih menggunakan headlamp bawaan dengan penambahan sticker berwarna smoke Berbeda dengan destroyer sebelumnya yang sudah menggunakan Pro G HID Nah kalau kita udah mereview bagian depan dan tengah Kita selanjutnya untuk mereview untuk bagian belakangnya Jadi seperti yang bisa kalian lihat disini Untuk spark bar belakang itu sudah diganti dengan undertale Jadi ini copot, jadi diganti dengan undertale dengan motif karbon Nah untuk yang bertanya tentang sen, lampusannya sudah ditanam disini Nah sudah ditanam disini dan untuk stop line sendiri juga sudah dimodifikasi Menggunakan DRL fleksibel berwarna merah Dan masih di bagian belakang sendiri Untuk shocknya sudah hilang ya Dua ini sudah hilang Jadi diganti dengan monoshock Monoshocknya itu berbahan dasar aluminium seri 6 Dan untuk shocknya sendiri juga menggunakan shock fiction Dan kalau kalian yang berminat untuk monoshocknya ini Kalian bisa hubungi kontak yang ada di bawah Jadi untuk sistem pengereman di bagian belakang ini juga sudah di upgrade Sudah diganti seperti yang untuk bagian depan Jadi untuk kalipernya disini menggunakan kaliper RCB berwarna emas Lalu untuk selangnya disini menggunakan selang rem scarlet Dan pada bagian radiator disini sudah menggunakan cover radiator Ini custom CNC ya Bahannya aluminium dengan bentuk yang motif yang keren kayak gini Dan untuk selangnya juga sudah diganti menggunakan selang SAMCO Nah bagian yang paling menonjol dari belakang ini adalah kenalpotnya Jadi kenalpot disini sudah diganti menggunakan kenalpot VND Jadi VND ini cenderung seperti kenalpot original ya Bukan original tapi kesannya itu kayak bawaan pabrik kayak gitu Jadi bentuknya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga Jadi pas kalau untuk irox Gimana suaranya? Langsung aja kita cek suaranya Selain memodifikasi di bagian kaki-kaki yang diperbesar Motor ini juga dimodifikasi untuk part yang lumayan penting Tapi tidak terlalu terlihat Yaitu di bagian tanki bensin Aerox ini sudah diupgrade tanki bensinnya berkapasitas 8 liter Hal ini dirasa penting mengingat tanki bawaan aerox yang hanya 4,6 liter saja Jadi itu saja untuk episode kali ini Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi karena biar tidak ketinggalan update-update modifikasi selanjutnya Jadi untuk video kali ini bakal menjadi 3 part Yaitu yang pertama adalah review motor ini sendiri Yang kedua adalah test rate Kita nyobain bagaimana rasanya motor ini dipakai di jalan Lalu yang ketiga adalah kita coba untuk compare kenalpotnya Yaitu kenalpot VND dari aerox yang satu ini Dengan kenalpot RX8 di aerox yang satu ini Oke itu saja Jadi jangan lupa untuk subscribe Dan see you guys and until next time Bye Sampai jumpa Sampai jumpa